Halo guys gue Rei, hari ini gue akan mereview sebuah speaker dari Edifier yaitu Edifier R2000DB Speaker ini udah gue gunakan belakangan ini tuh untuk kegiatan sehari-hari gue di desktop dan harga speaker ini tuh cukup terjangkau ya, jadi dijual seharga 2 jutaan kalau kalian berminat linknya gue taruh di deskripsi di bawah dan dia menjadi pesaing dari Tonator Fender Corbis jadi gue disini akan share ke kalian kira-kira mana yang lebih baik antara Edifier R2000DB atau Tonator Fender Corbis jadi langsung aja gue mulai videonya, gue akan membahas awal-awal dari sisi build quality dan desainnya oke guys sebelum mulai kegiatan, biasanya gue tuh harus bersih dulu supaya lebih semangat dan produktif jadi biasanya gue scrubbing dengan bodi scrub favorit gue yaitu Scarlett untuk bodi scrub yang biasa gue pake, gue pake varian Romansa Romansa ini wanginya enak, dia tuh wangi floral fruity gitu jadi kayak berasa seger terus teksturnya sendiri dia ada kayak butiran halus yang dapat mengangkat sel kulit mati tanpa bikin iritasi dan pastinya bodi scrub Scarlett ini juga mengandung glutatine dan vitamin E yang punya manfaat banyak buat kulit gue terus abis scrubbing, biasanya gue lanjut mandi pake shower scrub dari Scarlett ada beberapa varian dari Scarlett, tapi sekarang gue lagi suka banget sama varian Jolly karena wanginya ini mirip banget sama YSL yang Black Opium untuk shower scrubnya ini, dia punya tekstur buliran Beats yang bisa mengangkat sel kulit mati dan bikin kulit gue lebih bersih dan yang terakhir abis mandi, biasanya gue lanjut pake body lotion Scarlett varian Jolly juga yang gue suka body lotionnya ini teksturnya lembut dan cepet meresap jadi gak bikin kulit lengket dan pastinya bikin kulit lebih cerah dan semua varian Scarlett ini aman buat segala jenis kulit registrasi BPOM, halal dan pastinya non-mercury jadi buat kalian yang mau pake, jangan lupa kalian harus pake rangkaian produk dari Scarlett supaya hasilnya lebih maksimal dan sekarang gue udah siap buat menjalani hari ini untuk dari sisi desain, gue rasa ini mirip seperti adik-adiknya yang R1700DB dia mempunyai desain yang sama, dia mempunyai kayak drivernya ini agak sedikit ada menghadap ke atas gitu yang positifnya adalah ketika kalian pake di meja kalian, kalian tuh udah gak butuh stand tambahan karena arah drivernya ini langsung ke arah telinga kalian jadi R1700, R2000, gue rasa dari sisi desain ini udah proper banget kalau kalian ngomongin untuk desktop speaker yang berbeda adalah kalau dia R1700, dia mempunyai basport yang berada di sisi depan sedangkan untuk R2000 ini basportnya berada di sisi belakang terus untuk build quality-nya sendiri, gue rasa ini bagus karena kalau gue bandingkan langsung dengan Tonater Vendor kurbis gue rasa Edifiera 2000DB ini lebih berasa bagus dan solid ketimbang Tonater Vendor kurbis jadi Tonater Vendor kurbis itu kayak materialnya MDF itu agak berasa tipis sedangkan di sini tuh udah berasa lebih solid dan warna yang gue punya ini tuh kayak ada black glossy gitu yang membuat tampilannya lebih mewah ya dan untuk konektornya sendiri juga gue rasanya punya konektor yang lebih baik cara buat kualitas dibandingkan Tonater Vendor kurbis terus untuk spesifikasinya sendiri, dia total power outputnya tuh cukup besar dia kayak dua kali lebih besar dibandingkan Tonater Vendor kurbis yang dimana dia mempunyai power output kalau nggak salah sekitar 117 RMS jadi gue rasa itu tuh udah besar banget untuk size yang dimiliki dia ada dua buah active driver ya per speaker jadi dia ada tweeter, ini soft dom tweeter berukuran 25mm secara diameter terus dia mempunyai power output 24W di tweeternya dan untuk midbusnya dia berukuran 5 inch, dia 1 inch lebih besar dibandingkan adiknya R1700BT atau BTS sama aja dan bahan woofernya sendiri juga berbeda dibandingkan adiknya dia mempunyai bahan woofernya ini aluminium jadi dia lebih rigid ya, tapi untuk sound quality-nya memang sedikit berbeda yang gue sendiri nggak terlalu peduli apa-apa yang dimiliki tapi lebih ke final outputnya seperti apa terus R2000DB ini juga masih sama, dia belum menggunakan BM jadi dia hanya ada satu active dan satunya lagi pasif dan untuk yang aktifnya ini yang berada di sisi kanan untuk pasifnya berada di sisi kiri terus yang untuk sensor remote-nya itu terletak di sisi paling bawah di bagian aktif yang berada di sisi kanannya ini dan untuk bagian belakangnya kita lihat ini ada bassport di sisi atasnya terus untuk laturannya ada di bagian tengah sini dia ada buat volume yang paling kiri ini dan untuk volume-nya ini dia muternya kayak infinity gitu ya jadi kalian nggak akan tahu volume berapa yang kalian gunakan kalau kalian lihat dari bagian puterannya ini dan puterannya ini juga bisa kalian tekan untuk pergantian input terus di sebelah kanannya ada buat pengaturan bass dan sebelah kanannya lagi ada buat pengaturan treble jadi tone control-nya ini cukup membantu kayak min 6 sampai plus 6 dB tapi untuk sound test-nya nanti di paling akhir gue akan puter di bagian netral di arah jam 12 dan itu pun yang setiap hari gue gunakan jadi gue menggunakan speaker ini tuh selalu di arah jam 12 terus kita lihat di sisi kanannya lagi dia ada inputnya ada 2 buah RCA dan ada 1 buah SPDIF jadi secara input gue rasa ini udah cukup lengkap ya dan dia juga udah ada bluetooth dan untuk bluetooth versinya gue sendiri nggak tahu versi berapa tapi kayaknya mengingat umurnya gue rasa ini masih versi 4 atau 42 tapi untuk latensinya gue rasa ini udah bagus banget jadi terkadang gue suka pakai speaker ini buat editing di iPad misalkan dan untuk latensinya gue hampir nggak berasa ada latensi jadi so far ini kayak speaker yang punya latensi terbaik yang pernah gue coba untuk kategori bagian bluetooth-nya untuk APTX atau belumnya gue sendiri nggak tahu jadi nanti tinggal kalian cek aja untuk spesifikasi lebih detail di link deskripsi di bawah tapi yang jelas untuk bluetooth-nya udah cukup proper kalau kalian pengen menggunakan buat casual atau multimedia udah bagus kita lihat sisi bawahnya lagi dia ada speaker out dan untuk speaker-nya ini udah menggunakan 5 point connector gitu ya jadi ini udah bagus sih beda dengan Tornet Defender Corbis yang memang Tornet Defender Corbis itu sebenarnya lebih universal tapi dia punya jack untuk speaker-nya itu masih jelek banget untuk kualitasnya sedangkan biasanya kalau speaker yang lebih mahal menggunakan konektivitas yang seperti ini untuk aktif seperti misalkan Swan atau edifier yang kelas-kelas lumayan premium dia rata-rata udah menggunakan jack yang seperti ini terus kalau kita lihat bawahnya lagi dia ada kabel power sayangnya kabel power-nya ini dia menyatu sama speaker-nya jadi kalau sampai rusak ya kalian mungkin harus sedikit repot buat pergantian kabel power-nya ini terus ada tombol power di sisi kanan kabel power-nya ini dan udah dari sisi belakangnya gak ada apa-apa lagi oke itu untuk sisi spesifikasinya dan untuk remote-nya dia dikasih remote yang bentuknya seperti ini dan di remote-nya ini udah cukup lengkap buat mengatur kayak volume terus pergantian input dan ada dua buah mode di sini mode suara ada yang klasik ada yang dynamic yang berbeda adalah kalau yang di klasik ini dia lebih netral mungkin bisa gue bilang atau ya lebih balance ya sedangkan dynamic ini lebih ngasih emphasize di bass atau di treble-nya tapi keseharian gue gue lebih suka menggunakan mode klasik dibandingkan dynamic ini terus ada untuk mute-nya dan ini untuk on-off jadi untuk remote-nya ini sangat berguna jadi gue tiap hari hampir pakai remote-nya buat mengkontrol si Edifier R2000DB ini jadi langsung aja kita bahas mengenai sound quality-nya gimana dengan Edifier R2000DB ini dan untuk sound sample-nya akan gue taruh di akhir video seperti biasa ya untuk sound quality itu bersifat subjektif jadi apa yang gue sampaikan di sini merupakan opini dari gue pribadi oke untuk Edifier R2000DB ini gue rasa dia mempunyai sound signature yang lebih mengarah ke arah warm dia lebih smooth untuk high frequency-nya dia nggak bikin tajam ke telinga kalian dia nyaman buat kalian dengerin jangka panjang buat pemakaian multimedia sehari-hari buat sebagai background shock ini tuh udah pas dan gue rasa gue nggak ada masalah sama sekali kalau kalian ngomongin high frequency-nya untuk sisi detail-nya juga dia masih menghasilkan detail yang cukup baik dan ya untuk harganya sih juga gue rasa sisi detail-nya enak lah menurut gue untuk vokalnya sendiri vokalnya di Fire itu mirip ya jadi kalau ada satu karakter yang mungkin paling nggak gue suka dari speaker Edifier rata-rata itu ada di vokalnya vokalnya di Fire itu sebenernya kalau gue bilang netral dia cukup netral tapi sayangnya dia tuh cenderung kering vokalnya dan berasa lifeless jadi ketika gue mendengarkan lagu untuk vokalnya berasa apa ya gue nggak tau bahasanya sih tapi kayak berasa digital banget gitu jadi kalau buat gue pribadi vokal di Edifier ini memang bukanlah yang terbaik tapi dia juga nggak ada masalah kalau untuk penggunaan sehari-hari untuk bassnya dia udah lebih baik dibandingkan peratan vendor kurbis jadi bass di Edifier r2000db ini menurut gue dia punya bass yang berasa deep terus nggak berlebih juga dari sisi kuantitas dan ya untuk kuantitas dan kualitasnya gue sih suka ya dari apa yang dihasilkan dari r2000db ini kalau kalian mau pakai speaker ini buat berbagai macam genre ini tuh masih masuk banget jadi kalau kalian pakai buat EDM masih oke buat RNB masih oke kalau kalian pakai buat nonton film juga oke jadi gue rasa semua genre sih masih masuk di Edifier r2000db ini dan seperti yang gue bilang untuk bassnya sendiri gue juga bener-bener gue arahin di flat yang ke jam 12 dan buat gue untuk sehari-hari itu udah lebih dari cukup jadi bass disini jelas lebih baik dibandingkan tonat vendor kurbis yang dimana tonat vendor kurbis itu gue harus naikin bassnya mungkin ke arah jam 3 ya supaya mendapatkan bass yang lebih proper dan ya gue rasa kelebihan utama dari Edifier dibandingkan kurbis ada di sisi bassnya terus kalau kalian ngomongin overall secara soundstage nggak tau kenapa Edifier r2000db ini juga berasa cukup luas padahal gue taruh speaker ini tuh mungkin cuma di jarak kayak 60 cm antara kiri dan kanannya tapi soundstage nya udah berasa cukup ya jadi dia bisa menghasilkan soundstage yang lebih luas sedikit dibandingkan letak speaker itu sendiri jadi gue rasa untuk soundstage nya juga udah cukup baik dan overall kalau buat gue pribadi gue lebih happy menggunakan Edifier r2000db ini dibandingkan tonat and vendor kurbis tapi balik lagi setiap orang mempunyai preferensinya masing-masing karena biasanya gue menggunakan desktop speaker itu lebih kayak multimedia lebih kayak buat nonton youtube atau dengerin buat background song buat temenin gue kerja dan lain sebagainya r2000db ini speaker yang akan berasa lebih nyaman dan nggak bikin capek buat pendengaran jangka panjang detailnya dapet bassnya dapet kalau kalian pakai buat nonton film juga masih berasa cukup enak tapi kekurangannya adalah kalau kalian pecinta treble atau pecinta detail gitu gue rasa menurut Funder kurbis sedikit lebih baik meskipun gue rasa dari sisi twitternya Funder kurbis itu bukanlah suara yang apa ya bisa gue bilang yang balance karena memang twitter di tonat and vendor kurbis itu agak berasa harsh jadi kalau ada laval S gitu dia agak berasa lebih kasar aja dibandingkan Edifier r2000db jadi overall kalau ngomongin balik lagi ke soal harga sekitar 2 jutaan gue rasa Edifier r2000db ini udah sangat proper buat menemani kegiatan kalian sebagai aktif speaker ya jadi gue setelah gue pribadi sih gue gak bisa berharap lebih dari apa yang dihasilkan Edifier r2000db ini tinggal balik lagi ke masalah selera kira-kira kalian cocok apa enggak sama suaranya jadi paling itu aja untuk Edifier r2000db yang bisa gue sharing ke kalian kalau kalian punya pertanyaan boleh tulis di kolom komen thank you bagi kalian nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya selamat menikmati 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 Sub indo by broth3rmax